Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan pemberlakuan pajak take-away makanan pada triwulan ketiga dan keempat pada tahun 2021 lalu. Dikatakan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, bahwa pajak take-away tersebut sangat membantu bendongkrak pendapatan daerah dari segi pajak restoran. Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2020 lalu telah memperlakukan pajak makanan yang dibawa pulang atau take-away. Dengan besaran yakni 10% dari harga makanan yang dibeli di restoran menengah ke atas. Hal ini juga guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jambi pada masa pandemi COVID-19. Dijelaskan oleh Nella Erwina, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BBPRD Kota Jambi, untuk realisasi pajak makanan take-away belum seperti yang diharapkan pihaknya. Hal ini dikarenakan penerapan pajak take-away diterapkan pada triwulan ke-3 dan ke-4 tahun 2021 lalu. Namun Ella juga mengatakan bahwa pajak take-away yang dibayarkan oleh masyarakat ini sangat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah dari segi pajak restoran, karena lebih dari 50% pendapatan pajak restoran berasal dari pajak take-away saat penyekatan dan PPKM dilaksanakan pada tahun 2021 lalu. Untuk pajak take-away karena kita menerapkan itu lebih kurang di triwulan 3 dan triwulan 4, di mana juga sebagaimana kita ketahui bahwa di triwulan 3 kita ada penyekatan-penyekatan dan juga masih terbatasnya aktivitas masyarakat, sehingga realisasi dari pajak take-away belum seperti yang kita harapkan. Namun ini merupakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi masyarakat bahwasannya pajak take-away yang masyarakat bayarkan ketika terjadi pandemi COVID kemarin, itu sangat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah dari segi pajak restoran, di mana lebih dari setengahnya pendapatan dari restoran tersebut itu berasal dari pajak take-away. Terima kasih telah menonton!